selamat menikmati selanjutnya masih berubah energized to trip untuk melakukan perubahan sebut menentukan biaya yang besar menulis untuk memberikan beberapa solusi untuk tipe valve energized to trip kemudian untuk valve yang di energized to trip juga diperlukan monitoring untuk meningkatkan kehandalannya langsung saja yang pertama yaitu monitoring loop kabel solenoid energized to trip dengan metode injeksi harus lemah untuk selanjutnya selanjutnya kekhawatiran yang paling besar yaitu ketika diperlukan untuk bekerja kabel ini putus sehingga tidak bisa mengerikan turbin maka untuk itu dibuatlah monitoring kabel dan koil solenoid dengan cara mengalirkan arus bertegangan lemah dari modul solenoid monitoring mengeluk membentuk close loop dari terminal PLC berarti kabel hingga ke solenoid di lapangan jika terjadi kabel putus maka arus ini akan terputus dan akan dirasakan oleh modul solenoid monitoring ini dan menandakan mengindikasikan terjadi kabel putus sehingga perbaikan dapat lebih cepat dilakukan dan ketika dibutuhkan untuk mengetribkan turbin bisa segera dilakukan berikut perangkaian dari selenai tanda JS2 trip ini untuk simulasi nah jadi ini adalah tripping dari DJS ini simulator kabel putusnya jika belum ada perintah untuk mengaktifkan selenoid tegangannya ada 1,3 1,3 1,3 indikator output error tidak ada tapi ketika ada kabel putus maka akan diolah oleh microcontroller dibaca tegangannya kemudian akan mengeluarkan indikator output yang menandakan ada error di kabel sehingga bisa dilakukan segera perbaikan ketika nanti dibutuhkan kenapa untuk trip kan sudah masalah selesai untuk trip maka relay bisa bekerja ketika relay bekerja ya ketika selenai bekerja maka output selenai ini juga akan aktif juga stop dulu lanjut ini meskipun programannya kemudian yang kedua adalah monitoring selenai dienergize to trip dengan metode pengukuran medan magnetik berbasis sensor hole jadi untuk selenai dienergize to trip dia akan terus menerus on menerus on ketika power hilang atau kabel putus maka selenai ini akan off dan langsung mengetribkan turbin untuk menjaga kehandalannya maka kita bisa memasang sensor magnetic hole itu sensor yang merasakan medan magnetik dari selenoid selenoid ketika bekerja dia akan mengeluarkan medan magnetik yang dirasakan oleh sensor magnetik ini jika koil putus atau selenoidnya rusak atau kabelnya putus maka medan magnetiknya ini akan hilang tentu bisa dirasakan oleh sensor magnetic hole yang kemudian akan diolah oleh microcontroller dan belum menyembunyikan alarm ada dua tipe sensor hole efek yang ada di pasaran dan mengeluarkan output bisa lats atau noblats seperti yang gambar yang digunakan penulis dan berupa analog output yaitu keluarannya berupa tegangan yang linear dengan kekuatan medan magnetik selenoid jadi bisa untuk memonitoring kuat medan magnetik selenoid yang melemah misalkan selenoid ini karena sesuatu dia medan magnetiknya mulai melemah maka bisa dirasakan dengan sensor magnetic hole yang tipe analog output ini beberapa percobaannya di sebelah sini sensor magnetiknya diberi magnet dia akan off sensor magnetiknya di sebelah sini tidak diberi magnet dia akan tetap on ini percobaan dengan solenoid ini videonya oke sensor magnetiknya di pasang hidup terus ditempelkan terus di energize oke saat energize led mati saat coil mati nah selenoid mati led nyala lagi saat on selenoid on led mati ada sensor segala sensor non kontak set lo berup dekat telah dari kapal sekitar kemudian juga sudah diterapkan pada solenoid yang sudah on di lokal leuka jika ditampilkan di solenoid maka led akan off jadi ketika selenoid ini mati maka lednya akan on sempurna sudah didekatkan bluetooth ini adalah beberapa referensi harga dari sensor magnetik yang ada di pasaran harganya cukup murah, oleh karena itu latihan ini bisa dibuat dengan harga yang cukup murah juga jadi yang ketiga yaitu memonitoring penurunan tekanan di line EH di line EH, line elektrohidrolik itu sudah dipantau oleh 3 pressure switch namun untuk memastikan adanya penurunan di line EH yang bisa disebabkan karena mungkin selenoid ada yang leak through atau kesalahan mekanis atau mungkin selenoid yang semakin melemah medan magnetiknya maka kita bisa menambahkan pressure transmitter yang di DCS bisa kita program jika terjadi penurunan maka akan membunyikan alarm hal ini untuk membantu atau meningkatkan reliability dari ketiga pressure switch ini jadi hal yang menyebabkan trip in trip yaitu dengan menurunnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih